Intro Nikita Mirzani akui sering nangis dengan lagu ini Ruben Onsu pun penasaran Saat bernyanyi, Betran Beto kerap membuat pendengarnya terhipnotis Salah satu yang sering terbawa perasaan adalah Si Nyai Nikita Mirzani Penasaran Ruben Onsu pun menanyakan hal tersebut pada Nikita Mirzani Suami Sarwenda Tan itu mengatakan Bahwarkannya sesama artis Nikita Mirzani sering memprotes dirinya ketika mendengar Betran Beto bernyanyi Ruben Onsu mengatakan Bahwa Nikita Mirzani memprotes lantaran lagu-lagu Betran Beto Sering membuatnya menangis secara haru Mulanya Ruben Onsu mengatakan Bahwa Nikita Mirzani alias Nikmir Merupakan artis yang sering mendukung Anaknya Betran Beto Meski demikian, ia sering mendengar Protes dari Nik Mirzani ketika mantan istri Dipulatif itu mendengar lagu Betran Beto Ruben Onsu bertanya-tanya mengapa Nikmir sering menangis mendengar anaknya bernyanyi Oke, Nikita ini juga salah satu yang sangat amat support Betran Tiap ada lagu-lagunya pasti dia komplain ke saya Kenapa sih bikin nangis, kenapa sih lagunya bikin nangis tanya Ruben Onsu Ruben Onsu pun semakin heran dengan sikap Nik Mirzani yang selama ini dikenal cukup keras namun justru memiliki hati yang mudah tersentuh Nikmir apa sih yang buat lo Lo memang keseran lo wak 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 Tapi dengar lagu tetap kena juga di hati lo Tanya Ruben Onsu lagi Nik Mirzani membenarkan ucapan Ruben Onsu tersebut Ia menilai bahwa lirik hingga suara Betran Beto memang bagus Kenapa liriknya, musiknya yang bawain juga suaranya bagus Jadi, Nikki bisa lihat tiap dengerin lagunya Betran Tiap muter itu selalu nangis Jawab Nik Mir Khusus lagu baru milik Betran Beto berjudul Deritaku Nik Mirzani menilai lagu itu mengandung pesan bahwa semua orang mengalami sesuatu seperti yang ada dalam liriknya Apalagi yang baru ini Deritaku kayaknya tuh perjalanan hidup yang semua orang pernah alami Kata dia memulikasi Itulah guys, lagu yang membuat Nikita Mirzani menangis Akhirnya terjawab Penasaran si Ruben Onsu Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton